Harmoni Keluarga, membentuk keluarga bahagia. Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami oleh publik bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami, orang tua terhadap anak maupun majikan terhadap asisten rumah tangga yang kerja di sana tinggal satu rumah. Yang mana kekerasan yang terjadi adalah fisik, kemudian psikologi, psikologi itu direndahkan dihina dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kekerasan seksual, yang mana kemudian suami melecehkan istri kita menemukan, kemudian suami memperkosa istri kami juga menemukan, ya kan? Kemudian ayah yang melakukan persetubuhan terhadap anak kandung, ya kan? Kemudian kakaknya yang menyetubuhi adiknya. Dan kemudian yang keempat adalah penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau ayah terhadap anaknya. Yang menyebabkan korban mengalami penderitaan baik secara fisik, baik secara psikologi maupun secara ekonomi. Itu yang perlu dipahami dulu, mbak. Jadi yang kita lihat selama ini kan kekerasan itu kan yang sekarang lagi viral, itu kan kekerasan yang tipatnya adalah fisik. Padahal itu bukan satu-satunya kekerasan yang dialami di dalam rumah tangga. Demikian. Terima kasih telah menonton!